BISITA HARI RENTEN SPELA LITER DOTAW PUSHA PUSH BIKER LEMBUT SLODET BILIK Yo, halo semua kembali lagi sama saya Rizky Japan Dan kali ini kita gak bakal main game Blue Earth Capture ya Jadi disini Saya bakal ngebahas murid baru lagi gitu ceh Yaitu Sorai Saki ya teman-teman ya Dia ini barengan dengan Miyako teman-teman Dan Ya, dia ini murid bintang 3 Dan udah pasti digaca gitu ceh Oke Dia murid tipe percing teman-teman Dan dia ini spesial gitu ya Ya, support lah di belakang Untuk urban dia hijau Untuk felt dia merah Sedangkan indoor dia kuning teman-teman Oke Kita masuk ke dalam skill-skillnya ya Oke, untuk X-skillnya pertama teman-teman Dengan 4 DP cost Dia bakal memberikan damage dalam area lingkaran Dan bisa memberikan effect CC Yaitu stun gitu cuy Selama 5,1 detik Wow Wow Oh ini damage kan 6-6-6 anjir Wow banget sih Ini Mantap ya Ngasih CC gitu cuy Lalu ada normal skillnya teman-teman Dia bakal memberikan damage ke musuh Dan dia bakal memberikan Continuous burn damage Ke satu musuh Setiap 35 detik sekali Selama 20 detik Untuk effect Continuous burnnya itu cuy Jadi Dia memberikan damage Dan dia bakal ngebakar Selama 20 detik Wow Kayak Iori Iori S ya Dia ngebakar Kayak Cise juga sih Ya ini dia ngebakar Itu sangat bagus banget gitu cuy Normal skillnya sangat mantap lah ya X-skill ngasih CC Normal dia bisa ngeburn gitu cuy Oke kita masuk ke dalam passive skillnya Dia bakal meningkatkan attack Untuk dirinya sendiri teman-teman Wah Oke Attack ya guys ya Dan terakhir adalah Sub-skillnya teman-teman Dia bakal meningkatkan attack Ke semua tim kita gitu cuy Dari skill-skillnya Gak ada yang Mengecewakan ya guys ya Malah Wah banget sih Untuk si Saki ini teman-teman Kayak Gimana ya Wah Keren sih Keren 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 Oke kita masuk ke dalam Unique equipmentnya teman-teman Unique equipmentnya sendiri Untuk bintang 2 nya Ada passive plus nya juga teman-teman ya Untuk passive plus nya sendiri Dia bakal meningkatkan attack flat Untuk dirinya Sendiri teman-teman Walau dianggap flat ya Attack plat nya itu Bakal berlaku Kalau udah Uwe bintang 2 Lalu ada Uwe bintang 3 nya Dia bakal Apa namanya Ini indoor Urban 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 jadi kacamata Wih Udah hafal guys Ini urban guys ya Urban kacamata teman-teman Itu untuk Unique equipmentnya ya Ini sangat mantep banget sih ya Unique equipmentnya juga Mantep banget Attack plat loh guys Attack Attack plat guys Dinaikin Oke kita masuk ke dalam Hidangan utama kita gitu cuy ya Untuk pembahasan Segini Seperti ini teman-teman ya Jadi apakah dia ini worth it untuk dipul atau tidak Sebelum itu kita bakal ngebahas untuk write nya dulu deh Dia ini bagus buat write apa sih Udah pasti dan udah jelas Dia ini bagus untuk HOD teman-teman HOD ya guys ya HOD HOD itu sedikit penjelasan ya guys ya Untuk write HOD Kita itu memerlukan murid yang mempunyai CC CC itu Crowd control ya guys ya Contoh dari CC adalah Fear Stun Town Itu contoh dari CC ya guys ya Dan dia ini mempunyai Apex CC Di X skillnya Yaitu Stun teman-teman Oke Dan ya Sama Cihiro Untuk supportnya gitu ya Mereka berdua mempunyai X skill yang bisa ngasih Apex CC Dan itu sangat mantap banget ya Dan ya Saki ini adalah DPS Atau bisa dibilang core Untuk HOD ini teman-teman Kenapa jadi core Karena kita lihat dari pasifnya Dia ningkatin attack Lalu ada normal skillnya Dia ngasih epic burn Dan X skillnya Dia ngasih the mag plus CC Teman-teman Itu sangat bagus banget gitu ya Ya kayak Karin gitu ya Kayak Karin Karin berlaku untuk binah gitu cuy Atau Ciset Sedangkan HOD itu adalah Saki Yang bakal berlaku gitu cuy Atau berguna banget lah untuk HOD Udah paling berguna banget sih Dia ini sangat berguna banget gitu cuy Dan Kalau kalian pengen nge-pull Sangat disarankan Ambil Saki dibandingkan Miyako ya Wah anjir cuy Kayak sensei yang jahat gitu ya Cuman ya Ya mau gimana lagi ya kan Itu kalau kalian cari meta Tapi kalau kalian tidak cari meta Teman-teman Kalian bisa skip aja Saki ini Ya kalau kalian udah Misalkan gini Wah HOD itu udah pasti aman Platinum bang Gak mungkin gak turun gitu kan Gak mungkin dibawa 10k ke bawah gitu Ya udah Gak usah ngambil Saki bisa Tapi kalau kalian pengen nge-pull Pull 30 pull gitu ya Ya coba-coba sedikit gitu cuy Dan ini waipu kalian gitu cuy ya Dan Ibaratkan kalian dapat gitu cuy Saya bakal ngasih untuk buildnya gitu ya Untuk si Saki ini teman-teman Oke untuk buildnya sendiri adalah Subskillnya yang pertama udah pasti Akan meningkatin attack ke semua tim kita Lalu lanjut ke pasifnya Meningkatkan attack untuk dirinya sendiri Kenapa jadi pasifnya dulu bang Gak normal dulu Karena pasif ini ningkatin attack Kita itu udah pasti Ngegunain Yang namanya X skillnya gitu cuy X skillnya udah pasti kita gunain Normal skillnya itu Agak jarang-jarang ya kan Udah pasti pasifnya Ningkatin attack ya kan Jadi Buat X skillnya lebih sakit Duluan gitu cuy Dan terakhir adalah Normal skillnya Yang ngasih Epic burn tadi gitu cuy Sama ngasih Demek juga gitu ya Nah itu dia Untuk si Saki ini teman-teman ya Untuk buildnya Dan Ya semoga penjelasan ini Bisa membantu kalian Yang pengen nge-pull Si Saki ini teman-teman Dan ya semoga kalian Laksek ya Di banner kali ini Ya semoga waipu kalian pulang ya Dan ya Kayaknya segitu saja untuk video kali ini teman-teman Ingat semakin nalap kalian Semakin berkembang Saya Rizky Jepan Pamit dulu Bye-bye